assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini tips untuk pemakaian aki supaya akinya lebih awet jadi sebelum aki digunakan ada baiknya kita mengisi air terlebih dahulu ya ini kita isi dulu sampai batas cukup ya kita diamkan dulu kurang lebih satu hari baru kemudian kita pakai supaya lebih awet masa pakai akinya ya jadi elemennya tidak akan mengerusak nah ini untuk tipe info sendiri apa tipe masker sendiri kita udah coba ya udah kita gunakan disini buat mobil satu tahunan ya jadi selama pemakaian di lapangan ya belum pernah kami cumpahin aki aki ini meredak ya meredak dari selama pengecasan atau di jensetnya ya jadi belum pernah kita cumpahin kondisi aki jenis ini meredak ya dan kita lihat ya untuk atoknya sendiri seperti ini ya nah ini atoknya nih dimensinya besar ya untuk aki ini sendiri kapasitasnya 200 Ampere nah ukuran atoknya besar dan kalau mau saya jelasinnya juga cukup besar ya jadi resiko penyumbatannya sedikit ya ini biasanya menimbulan menimbulan hadakan dari sini ya tutupnya ditutupnya nih ada sistem ya sistem untuk pernafasan dan sistem untuk merecovery uapnya jadi ketika ada uap maka uap itu akan dikembalikan lagi ya ketika ada tekanan berlebih maka sistem ini akan membuangnya disini ya nah ini seperti ini ini rekomen ya buat para pemilik jenset ya ini sudah solot ya nih luarok samper ini makanya nanti rencananya untuk jenset dengan kapasitas 600 kpa ini saran yang kedua untuk penggunaan aki yang dengan kapasitas besar ini kan mahal ya jadi diusahakan terpisah ya dari unit jensetnya supaya lebih awet supaya lebih awet ya terpisah maksudnya dari rangkaian jensetnya ya ya jadi kita buatkan bracket tambahannya ya atau bracket eksternal ya supaya lebih awet penggunaannya karena minim ketaran ya jadi dibuat terpisah karena untuk menghindari ketaran yang ada di mesin oke sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati